Pemilik pabrik Tahu Maju Lestari mengatakan, bagaimana calon wali kota sudah sewajarnya seperti ini. Karena dikatakannya sejak kepemimpinan Almarhum Najmi Adani, UKM sangat diperhatikan. Karena itu ia berharap nantinya wali kota yang akan datang dapat menjalin kerjasama yang baik seperti dulu dan ia yakin dengan sosok Haji Martinus perhatian akan sama seperti kepemimpinan Almarhum Najmi Adani sebelumnya. Jadi ini Pak Martinus itu bagi saya pribadi dan seluruh keluarga kami tetap rasok. Jadi kan kami memang bisa bekerjasama antara masyarakat dan wali kotanya atau pemerintahnya. Saya pribadi sosoknya sama, sangat tujuan kami memperhatikan masyarakat. Jadi kan lebih diayomi lagi supaya kita masyarakat kecil mendapatkan kebahagiaan seperti orang yang masyarakat menengah ke atas tujuannya itu dan jangan lepas dari ibadah. Sementara itu, bakal calon wali kota Banjarbaru Haji Martinus mengapresiasi dengan pabrik tahu yang puluhan tahun berdiri ini karena selain rasa tahu yang enak, pabrik juga diakuinya sangat bersih. Menurutnya, agar pabrik tahu ini menjadi lebih baik perlu pembinaan yang terus menerus. Saya kaget juga, pabrik tahunya itu bagus. Bagus, bersih, dan rasanya pun enak, lejat. Tapi ini perlu pembinaan secara terus menerus. Nanti akan kami bawa kerjasama dengan kami. Jadi tolong doa untuk semua masyarakat yang baru supaya usaha-usaha yang ada di Banjarbaru ini bisa lebih meningkat, kita berdayakan, kita pasarkan untuk kemajuan-kemajuan kota Banjarbaru. Diketahui pabrik tahu maju lestari merupakan pabrik tahu yang sudah puluhan tahun beroperasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah kota Banjarbaru dalam mengurangi angka pengangguran di kota Banjarbaru. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jengi Hamidi, BanuatTV.com, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.